Halo guys dan jalan ke Batu Raden Lepas wisata let's go ayo Oh boy Hai guys jalan-jalan kali ini aku sama rombongan ku naik trans Banyumas mulai startnya aku di Patik Raja menuju terminal Batu Raden kita otw ke loka wisata Batu Raden yee akhirnya sampai di loka wisata Batu Raden setelah sampai di terminal Batu Raden tadi kita lanjutkan naik angkot dengan harga Rp 5.000 wah di depan loka wisatanya banyak yang jualan nih guys mantap ini dia pintu masuk loka wisatanya sebelum masuk kita bayar dulu tiketnya guys FYI guys kalau harga tiketnya weekday Rp 20.000 aja kalau weekend Rp 25.000 karena aku sama rombongan di hari Sabtu kesininya jadi masuk ke weekend bayar Rp 25.000 dan untuk anak kecil nggak usah bayar gratis setelah bayar tiketnya Mari kita masuk guys selamat menikmati dari tadi jadi kameramen akhirnya muncul guys yeay baru aja masuk udah ditawarin foto-foto kenangan nih guys harganya sekitar mulai dari Rp 10.000 atau Rp 15.000 ke atas wah ada air mancur guys bagus banget wah ada air mancur juga nih guys dipatung ikan saatnya melewati jebatan merah kayaknya bagus deh foto-foto di jebatan merah aduh okat banget sih aku kita sudah menyeberangi jebatan merah nih guys mari kita lanjutkan perjalanan kita dengan menaiki tangga yang sangat tinggi tante ku sama adek ku lomba lari nih guys ayo siapa yang menang duluan akhirnya sampai di ketinggian entah berapa meter ini dia pemandangan dari atas nah itu dia kota puro kerto dilihat dari ketinggian entah berapa meter ini ini kita menuju pancuran tiga guys wah di tengah jalan ada air yang meluap luap nih guys kenapa ya kok bisa gitu aduh mari kita lanjut perjalanan kita ke pancuran tiga yee si bocil lari tuh aduh sangat capek guys ini guys lombongan kami akhirnya sampai guys ternyata ada pintu masuk lagi guys berarti kita harus bayar nih guys karena ternyata bayar lagi kita memutuskan pindah tempat guys ini di depan lokasi terapi ikan hanya membayar 5000 aja kalau mau terapi disini guys kita mampir ke toilet dulu 2000 aja ini kita lanjut naik tangga menuju jembatan paling tinggi disini ayo ayo semangat semangat ini sangat capek guys setelah sampai kita foto-foto dulu guys lanjut kita susurin jembatannya guys ini pemandangan dari atas jembatan ya guys wah pemandangan dari atas bagus banget guys ini ada sepeda gantung dan wahana-wahana lain ini kolam renangnya dilihat dari atas wah bagus banget guys dan ada ayunan guys disini guys di atas juga banyak yang jualan jajanan setelah puas jalan-jalan di atas terus kita lanjut di wisata yang di bawah ini ada jembatan batu raden dilihat dari bawah ada air mancur dan ada patung wah airnya mengalir sangat deras guys ini jembatan yang tadi kita lewatin yang jembatan merah tadi yang pertama wah semakin siang menuju sore semakin banyak pengunjung nih guys tante ku lagi minta di fotoin nih guys hehehe main-main air setelah puas main airnya kita lanjut santai-santai sambil makan di depan tempat jualan ini kita berhadapan langsung di air terjunnya guys sambil melihat pemandangan oke kita sudah naik bus lagi nih bus Y transbenimas kita menuju ke patik raja untuk pulang karena kita menitipkan sepeda motornya di pasar patik raja kita otw guys oh iya ini kita dari terminal batu raden cus kita jalan oh iya sekedar mengasih tau kalau kita naik transbenimas atau trans dimanapun di kota kalian yang sudah ada sistemnya setiap beberapa menit kita akan berhenti di tempat-tempat yang sudah ditentukan contohnya disini di tempat pemberhentian bus jika tidak ada penumpang yang masuk berarti otomatis pintu tertutup lanjut ke tempat tujuan berikutnya seperti itu di halte-halte di tempat umum seperti sekolahan di pasar intinya tempat-tempat umum nah kita sudah sampai di pasar patik raja ini kita lanjut ke tempat parkir sepeda motor kita yang ada di sebelah kiri jalan ini dia penitipan motor kita sudah sampai mari kita bayar parkirannya mungkin itu saja video vlog kali ini see you next time bye bye jangan lupa videonya di like comment dan di share teman-teman dan di subscribe channel ini terima kasih bye 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 bye